Intro Like, Subscribe, and Share Intro Nah, di video kemarin kita akan membahas tentang gerak lurus yang horizontal Sekarang kita akan membahas gerak lurus yang lateral Kita bayangin ini Kejadian kalau ada kelapa jatuh, buah jatuh, atau tidak apa-apa jatuhnya seperti ini Nah, di awal tadi, waktu aku lepasin jatuh dari tangan, dia punya kecepatan enggak sih? Enggak lah, kan aku cuma lepas, jadi dia diam tuh, setelah aku lepas, dia gerak ke bawah Pas mau sampai ke bawah, kecepatannya sama waktu perjalanan sama enggak? Beda lah, kan dia pasti bergerak tuh Jadi waktu jatuh dari tangan, dia punya kecepatan enggak sih? Berarti ada perubahan kecepatan Kemarin perubahan ini terlalu tidak ada waktu, kita sebutnya apa? Kecepatan Berarti di gerak vertikal, jatuh membahas ini, ada yang namanya kecepatan Nah, sekarang kalau di dalamnya, ambil diri Nah, kalau misalnya geraknya kita balik ini ke atas, ini dilempar Enggak! Enggak gitu lah Kalau dilempar, habis dilempar dari bawah, kecepatannya nol kan sih? Enggak lah, kan aku lempar, enggak mungkin dia kecepatannya nol Kalau jatuh kecepatannya nol, enggak mungkin ke atas, malah jatuh ke bawah Terus pas tadi dia sampai di atas, jatuh kan? Tapi sebelum jatuh, dia tuh ada seber sekian detik, sebentar kalau nol Berhenti di udara Kalau itu dia berhenti di udara, kecepatannya nol Jadi dari lagi waktu aku lempar, dia punya kecepatan, terus sampai atas, dia diem Kecepatannya berubah enggak? Berubah Berarti ada yang namanya percepatan Tapi percepatan nol, masing yang setelah, kan? Sebenarnya enggak ada mesinnya Kalau motor, mobil, gerak, lalu, ke LBB, kan ada mesinnya tuh Kita gas, terus nandain ada percepatannya, dan sepatannya juga Nah, kalau ini dua benda ini lagi, percepatannya itu adalah Percepatan gravitasi dunia, atau kita sebut di visita biasa jumlahnya itu K kecil Besarnya, bisa 9,8 sampai 10 meter per sepul kuadrat Ingat-ingat ya, K sama dengan 9,8 atau 10 meter per sepul kuadrat Yang tadi, di dua gerak itu ada pertepatan gelsinasi nyaman Berarti, mereka masuk ke gerak lumus, berubah beraturan Dan sekarang kita akan masuk ke lumusnya Kayak gimana sih kalau dia jadi gerak beraturan? Apa sih? Budanya antara yang jatuh ke bawah dan yang dilempar ke atas Halo, kalo yang jatuh ke bawah Dari tadi, Penolnya 0 kan? 0 Terus, pas mau sampai tanah, Pt-nya sekian Terlebih sekor gitu lah Nah, kalo yang lempar ke atas Penolnya sekian hidup tadi Sekian yang berpernol PT-nya waktu dipuncak waktu berhenti sesaat itu Sekian yang berpernol berhenti Ini makin cepat atau makin berat Kira-kira berhenti bersepat atau kira-kira berhenti berat Yang berarti dibercepat Kalau dibercepat, nilai kesempatannya itu plus jadi plus A Seperti yang ini, kita lompatkan Diberlambat Kalau diberlambat, nilai A-nya bener-bener A Kita masukin ke rumusnya G-LB tadi yang ada di bayu Yang pertama PT sama dengan Veno plus A-T Atau juga G-LB normal gini kan Yang bisa lupa kemarin Nah, kalau ini Dia kan pakaian persepatan hidupasi A-nya kita lagi pakai G ya Ini yang PT sama dengan Veno plus G-T Berapa tadi misalnya G? G-LB normal gapan Kalau tidak, itu M-LB normal gapan Nah, kalau yang ini Minus Berarti disisinya PT sama dengan Veno Min G-T Jadi B-nya disini ada Plus Min Terus Rumus yang sampingnya Yang S Menggunakan Feno T Plus Tengah A-T Water Nah Karena ini kan sertika Kalau sertika Bisa dikenal dengan Ketinggian Biasanya kita ganti pakai Ibu A-C ya Nah itu Ketinggian Feno T Ini kan berkutip Plus Sumpah A-nya kita ganti pakai K K-T Water Kalau yang ini Tengah Ketika H-A-S Nenis Ini kan Minus Minus Dengah Minus 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 Kronan Terus yang tertidak lagi kan PT kuadrat Sama dengan Venol kuadrat Plus 2 AS Kalau Ini kita ganti PT kuadrat Sama dengan Venol kuadrat A-nya positif, berikutnya plus 2 A-nya kita ganti pakai G S-nya kita ganti pakai H Kalau yang ini, contohnya T kepada sentangan T kepada minus 2G H, jadi yang kita pakai Kalau dia setuh, jadi Kalau tinggi lebar ke atas, ya Ini yang pasti dia positif, jadi Jadi persetakan garantitasi itu Kan menarik benda-benda untuk ke pusat bumi Jadi dia geraknya Kalau kita menangis ini ke bawah gitu ya Nah, kalau dia jatuh ke bawah Kan gerakan benda-benda itu Searah sama arah persempatan garantitasnya Jadi ini dia positif Kalau ini, kan dia ke atas Berarti alat geraknya berlawanan sama Arahnya persempatan garantitas ini Makanya dia bergerak Sama berarti kalau GLBB horizontal Waktu kita bergeraknya Sama kayak arah persempatannya Itu memangnya positif Tapi kalau kita bergeraknya Berlawanan arah sama arah persempatannya Jadi ya, gampangnya memang tinggal Mana yang positif sih Mana yang positif Itu kayak gitu Geraknya sama persempatannya ini Salah atau enggak Gampang kan? Kita bertemu lagi di video selanjutnya Yang akan membahas tentang Gerak melingat Dadah Tidak Jangan lupa atas Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!